Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam hari yang berbahagia ini Kita memuji Allah SWT Bersyukur kepadanya Atas lempahan rahmat dan karunia yang tiada terhingga Sehingga kita Masih diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah SWT Untuk melaksanakan Berbagai macam rangkaian ritual ketaatan kepada Allah SWT Dan kita pun masih dijaga oleh Allah SWT Dari berbagai macam keburukan Begitu pula kita Senantiasa bersalawat Semoga salawat dan salam Senantiasa Tercurahkan teruntuk bagi kita Nabi Besar Muhammad SAW Manusia yang paling berjasa Yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah Dari Allah SWT Hidayatul Iman Hidayatul Islam Sehingga kita Mudah Untuk melakukan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah Ikhwata'l Iman Rahimanillah Waiyakum Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT Kita akan melanjutkan materi kita Dari kitab Al-Rawuhu Ar-Raihan Fi tafsiri kalimat as-salah Minat takbiri ila taslim Yang disusun oleh As-Syeikh Ahmad bin Abdul Tawab Bin Hasan bin Salih Hafizahullahu ta'ala Ikhwata'l Iman Rahimanillah Waiyakum Terakhir Kita Telah mempelajari Makna Dari Al-Basmalah Dan kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pada Tafsir Surah Al-Fatihah Meskipun sebenarnya Al-Basmalah Merupakan bagian dari Surah Al-Fatihah Menurut pendapat Jumhurul Ulama Ya Nah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina's sirat Al-Mustakim Sirat Al-Lathina An'amta Al-Layhim Ghayri Al-Maghbubi Al-Layhim Walah Al-Dhalil Sirat Al-Lathina An'amta Al-Layhim Ghayri Al-Maghbubi Al-Layhim Walah Al-Dhalil Wahakadah Ikhwat Al-Iman Rahiman Allah Wa Iyakum Ada pun Lafaz Amin Na'quluhu Eh kita ucapkan di Di dalam salat Ya Menurut pendapat yang dirajihkan oleh banyak ahlul ilmi Meskipun Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Memandang perkara ini termasuk perkara yang Luas Artinya Eh boleh juga Orang membacanya Di luar Surah Wallahu ta'ala A'la wa'alam Namun Ustaz lebih cendung Kepada pendapat yang mengatakan Dibaca di dalam Salat Nah Ikhwat Al-Iman Rahiman Allah Wa Iyakum Surah Al-Fatiha Hia a'azamu suratin Fil-Quran Fahia umul kitab Wa fatihatuhu Wa hiya sab'ul methani Wa al-Quranul azim Kata asyik Surat Al-Fatiha Adalah surat yang paling agung Di dalam Al-Quran Dia disebut juga dengan Umul kitab Wa fatihatuhu Dan disebut juga dengan Fatihatul kitab Wa hiya sab'ul methani Juga disebut dengan As-sab'u al-methani Wa al-Quranul azim Dan juga disebut dengan Al-Quran al-azim Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Wa'at Kata Allah Wa laqad Atayna ka sab'an Minal methani Wa al-Quran al-azim Ayy kata Allah subhanahu wa ta'ala Telah kami berikan Kepadamu Wahai Muhammad Sab'an minal methani Ayy tujuh ayat Yang berulang-ulang Tujuh ayat yang dibaca Berulang Wa al-Quran al-azim Dan Al-Quran yang agung Ayat ini Ditafsirkan oleh Rasulullah s.a.w Sebagai Surah Al-Fatiha Yang dimaksud dengan Ayat ini adalah Surah Al-Fatiha Ustaz kenapa disebut dengan Sab'an minal methani Ayat tujuh ayat yang berulang Hal ini dikarenakan Kita diwajibkan Untuk membaca Surah Al-Fatiha Pada setiap rokaat Di dalam solat kita Ya Pada setiap rokaat Di dalam solat Artinya kalau solat itu ada Empat rokaat Maka Surah Al-Fatiha Dibaca Pada setiap rokaatnya Jadi berapa kali? Empat kali Kalau seseorang Mencukupkan dengan Solat Yang Farbu' saja Maka Minimal dia Membaca surah Al-Fatiha Berapa kali? Ikhwah 17 Dalam sehari semalam 17 kali Nah Kalau misalnya Orang itu Menjaga solat sunnah Rawatib Dalam sehari 12 rokaat Maka Berapa kira-kira Dia baca Sama Ditambah dengan Surat Dengan apa Dengan solat Farbu' Berapa kali dia baca Surat Al-Fatiha 29 Kalau ditambah lagi Dengan solat Witir Misalnya Sebelum tidur Atau setelah Dia melaksanakan Solat Rawatib Dia melaksanakan Solat Witir Satu rokaat Maka menjadi 30 kali Minimal Dalam sehari Semalam Kalau dia Ternyata Bangun Di tengah malam Melaksanakan Solat Tahajjud Qiyamul Layl Dua rokaat Empat rokaat Enam rokaat Maka Tinggal Ditambahkan Dengan jumlah Yang tadi Ya Berarti banyak Ustaz Nah Kenapa kita Mesti baca Surat Al-Fatiha Karena Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan La Salata Leman Lam Yaqa Bi Fatihati Al-Kitab Eh tidak Ada Salat Yang Sah Bagi Orang Yang Tidak Membaca Fatihatul Kitab Artinya Salat Yang Tidak Sah Kalau Dia Tidak Membaca Surat Al-Fatiha Salat Apa Saja Baik itu Salat Farmu Maupun Salat Sunnah Pertanyaannya Kenapa Kok kita Diwajibkan Kenapa Surat Al-Fatiha Ini Mesti Terulang Minimal 17 Kali Eh Mernakah Ada diantara Kita yang Bertanya Di dalam Dirinya Eh Kenapa Kok kita Diwajibkan Adakah Rahasia Di balik Itu Ikhwat Al-Iman Rahiman Allah Yang Menciptakan Kita Allah Yang Maha Tau Tentang Hamba Hambanya Dan Apa Yang Menjadi Maslahat Bagi Setiap Hambanya Nah Ini Menunjukkan Bahwa Maslahat Kita Sebagai Seorang Muslim Seorang Yang Beriman Ada Diantaranya Di dalam Surat Al-Fatiha Tersebut Ada 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 di dalam Surat Al-Fatiha Kenapa Bisa Demikian Eh Diantaranya Kata Syikh Tadammanat Ayatuhah Jami'an Ulumil Quran Kata Syikh Eh Ayat-ayat Yang Ada Di dalam Surat Al-Fatiha Ini Mencakup Seluruh Ilmu Al-Quran Jadi Semua Yang Terkandung Di dalam Al-Quran Itu Ringkasannya Ada Di dalam Surat Al-Fatiha Ringkasannya Ada Di dalam Surat Al-Fatiha Min Haythu Annaha Tashtamilu Ala Thana'i Ala Allah Azza Wajal Bial Safi Kamalihi Wajal Eh Dimana Ayat-ayat Ini Mencakup Di Dalamnya Pujian Pujian Terhadap Allah Dengan Sifat-sifat Kesempurnaan Dan Kemuliaan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dengan Kita Membaca Surat Al-Fatiha Memahami Maknanya Mentadaburi Ayat-ayatnya Dan Merenunginya Maka Kita Mendapat Pelajaran Apa Bagaimana Seharusnya Kita Memuji Allah Dengan Sifat-sifat Kesempurnaan Dan Kemuliaan Bagi Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Karena Dia Satu-satunya Yang Paling Berhak Untuk Dibuji Zat Yang Paling Berhak Untuk Dimuliakan Zat Zat Yang Paling Berhak Untuk Diagungkan Oleh Setiap Hambanya Dengan Begitu Hati Ini Akan Terpaut Kepada Rabbul Izzati Wal Wal-Jalal Nah Wa'alal Amri Bil'ibadat Dan Juga Mencakup Perintah Untuk Beribadah Di Dalamnya Terdapat Apa Perintah Yang Berkaitan Dengan Ibadah Wal-Ikhlasi Fiha Dan Ikhlas Dalam Melaksanakannya Naam Di dalam Surat Al-Fatihah Terdapat Apa Perintah Untuk Beribadah Serta Apa Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah Itu sendiri Kok bisa Dimana Letaknya Nanti InsyaAllah Akan kita Akan kita Belajari Bi'ilnillahi Ta'ala Nah Wa'li'i'tarab Bil'ajzi Anil qiyami Bishay'in Minha Illa Bi'i'anatihi Ta'ala Dan juga Surat ini Mengajarkan Kepada Kita Untuk Mengakui Akan Ketidak Mampuan Diri Kita Untuk Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang Allah Wajibkan Atas kita Kecuali Dengan Pertolongan Darinya Nah Karena memang Kita hakikatnya Gak mampu Buat Melaksanakan Apapun Yang Allah Bebankan Atas kita Kecuali Dengan Apa Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masa Untuk Solat Di masjid Untuk Berhudu Kalau Tidak Seseorang Itu Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Miscaya Dia gak akan Bisa Gak akan Bisa Meskipun Dalam Kedahan Sehat Ustadz Meskipun Sehat Gak gila Ustadz Gak gila Waras Bagaimana Nah Kita lihat Orang sehat Di sana Banyak Yang Sehat Cerdas Pinter Gak ada Yang kurang Fisiknya Namun Sama sekali Tidak ada Terpikir Dan terbesit Di dalam Pikirannya Di dalam Hatinya Untuk Beribadah Kepada Allah Untuk Solat Untuk Wudu Dan untuk Mentauhidkan Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang Semacam Ini Ternyata Jumlahnya Lebih Banyak Ketimbang Yang Apa Yang Beriman Siapa Mereka Orang-orang Kafir Orang-orang Kafir Itu gak ada Yang kurang Pada diri Mereka Ikhwah Dibilang Bodoh Tidak Juga Cerdas Cacat Juga Tidak Sempurna Ya Apa yang Menghalangi Mereka Untuk Dari Beribadah Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menghalangi Mereka Adalah Karena Mereka Tidak Mendapatkan Apa Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Tidak Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Untuk Mendapatkan Hidayah Tersebut Jadi Untuk Bisa Beribadah Melakukan Ketaatan Kita butuh Apa Hidayah Dan Untuk Mendapatkan Hidayah Tersebut Kita juga Butuh Apa Pertolongan Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Cukup Sampai Disitu Belum Untuk Melaksanakannya Kalau tadi Sekedar Tahu Terbesit Di Dalam Mati Untuk Melakukan Untuk Mempraktikannya Juga Butuh Hidayah Dan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila Tidak Demikian Maka Kita Tidak Akan Mampu Untuk Melakukannya Makanya Surat Ini Juga Mengajarkan Kepada Kita Tentang Untuk Bagaimana Kita Mengakui Akan Kelemahan Diri Kita Dimana Kita Tidak Akan Pernah Bisa Melakukan Ibadah Yang Allah Bebankan Kepada Kita Kecuali Dengan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah Wa ala Ibtihali Ilallah Ta'ala Filhidayati Ila Sirat Al-Mustaqib Dan Juga Surat Ini Mengajarkan Kepada Kita Untuk Beribtihal Asal Makna Dari Kata Ibtihal Itu Apa Menjulurkan Kedua Tangan Bastul Yadeh Menjulurkan Kedua Tangan Saat Berdoa Dan Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Posisi Ini Menunjukkan Seseorang Itu Begitu Khusyuk Begitu Tunduk Dan Menghinakan Diri Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini Yang dilakukan Nabi Sallallahu Sallam Saat Meminta Pertolongan Dalam Perang Badar Nabi Mengangkat Kedua Tangannya Setinggi Tinggi Hingga Selendang Yang Beliau Pakai Itu Jatuh Dari Bundanya Di mana Beliau Meminta Kepada Allah Dengan Penuh Kekhusyuan Dan Kepenukan Hati Baik Dalam Solat Apakah Kita Mengangkat Tangan Saat Berdoa Kita Mengangkat Tangan Saat Bertakbir Dan Takbir Adalah Bagian Daripada Dua Iaitu Doa Al-Ibadah Jadi Doa Itu Bukan Hanya Sekedar Saat Minta Saja Tapi Setiap Amal Ibadah Yang Kita Lakukan Juga Dikategorikan Dengan Doa Termasuk Diantaranya Memuji Keagungan Allah Memuji Kesempurnaan Allah Dengan Menyebut Nama-nama Keagungan Baginya Allahu Akbar Ikhwat Al-Iman Rahiman Allah Wa Iyakum Ibtihal Ila Allah Ta'ala Fil Hidayati Ila Surat Al-Mustaqib Meminta Kepada Allah Dengan Penuka Khushu'an Agar Dikahuniakan Petunjuk Kepada Jalan Yang Lurus Wa Kifayati Ahwal Inna Kifin Dan Juga Dicukupkan Dari Apa Dari Godaan Dari Tipu daya Kaum Yang Melanggar Aturan Kaum Yang Melanggar Aturan Dan Perjanjian Eh Mereka Itu Setiap Orang Yang Melampaui Batas Dan Melanggar Perjanjian Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Paling Utama Adalah Yahud Dan Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sesuatu Yang Yang Lainnya Juga Masuk Kedalam Golongan Mereka Ha'ula Al-Munafiqun Dan Dan Ayat Ayat Ini Mencakup Tentang Penjelasan Daripada Kesudahan Orang-orang Yang Membangkang Eh Orang-orang Yang Membangkang Maka Akibat Apa Yang akan Dia Dapatkan Yang akan Mereka Dapatkan Yang Mereka Dapatkan Adalah Kesesatan Dan Murka Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Lidhalik Yata'ayyan Alayka Akhi Al-Kari Fahm Ma'aniha Watadabur Al-Murad Minha Fatadabur Tariq Al-Khushu'i Fi Salah Wal-Fahm Mu'inun Ala Husn Al-Amal Wal-Qurbi Min Allah Wal-Muslim Fi Amas Al-Hajat Ila Al-Qurbi Min Allah Ma'a Husn Al-Amal Wal-Munajati Hatta Yahsul Lahu Min Thalika Ma La Yahsul Bi Ibadati Ayyamin Adidah Karnanya Wajib Atas Kamu Wahai Orang Muslim Wahai Saudaraku Yang Mulia Untuk Memahami Maknanya Wajib Bagi kita Buat apa Memahami Makna Daripada Ayat ini Dan Mentadaburi Maksud Daripada Ayat tersebut Merenungi Maksud Daripada Makna Ya Fattadabur Tariqul Khushu'i Fi Salah Maka Tadabur Itu Adalah Sarana Untuk Sampai Kepada Kekhusu'an Di dalam Solat Orang Tidak Sampai Kepada Kekhusu' Kepada Kekhusu' Di dalam Solat Sampai Dia Apa Mentadaburi Makna Daripada Ayat Yang Dia Baca Sampai Dia Dapat Mentadaburi Merenungi Mersafi Setiap Lafad Setiap Doa Setiap Zikir Yang Ia Baca Di dalam Solat Ya Ikhwat Al-Iman Rahiman Allah Wa'iyyakum Wal-fahmu Mu'inun Ala husnil Amali Wal-qurbi Minallah Dan Pemahaman Yang Baik Akan Membantu Seseorang Dalam Memperbagus Amalan Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Artinya Ketika Dia Faham Dengan Apa Yang Dia Baca Faham Dengan Apa Yang Dia Sebutkan Maka Ini Akan Mempermudah Baginya Untuk Dapat Memperbagus Setiap Amalan Ayuh Berdirinya Juga Jadi Khushu Tidak Mudah Terganggu Dengan Gangguan Yang Datang Nyamuk Gigit Gak Ngaruh Wadih Nah Ada Kawan Yang Bergoda Juga Tidak Tidak Berpengaruh Baginya Nah Taliman Rahiman Allah Wa Iyakum Wal Kurbi Min Allah Dan Dekat Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Wal Muslim Fi Amas Al Hajati Ilal Kurbi Min Allah Dan Seorang Muslim Itu Sangat Butuh Untuk Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebenarnya Bukan orang Muslim Tapi Setiap Makhlum Jadi Kepada Allah Itu Adalah Kebutuhan Ikhwah Karena Ketika Seseorang Menjauh Dari Allah Maka Dia Akan Tersiksa Ya Tidak Akan Dapatkan Ketenangan Dan Ketentraman Dalam Kehidupan Dunia Ini Orang Orang Yang Wahirnya Bergelimang Harta Ya Bisa Beli Pulau Ini Itu Dan Lain Sebagainya Dengan Menyimpan Kekufuran Di Dalam Hatinya Mereka Itu Adalah Orang Yang Paling Jauh Dari Yang Namanya Apa Ketenangan Dan Kebahagiaan Makanya Gak Heran Kalau Mereka Banyak Di Akhir Hayatnya Itu Dihabiskan Dengan Stres Dengan Narkoba Untuk Menenangkan Jiwa Mereka Atau Bahkan Ada Yang Sampai Bunuh Diri Padahal Kekayaannya Luar Biasa Ketenarannya Juga Luar Biasa Tapi Apa Yang Membuat Mereka Tersiksa Dan Tidak Merasa Bahagia Padahal Sebab Kebahagiaan Yang Zohir Itu Terkumpul Sama Dia Eh Hal Ini Disebabkan Apa Karena Mereka Jauh Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Ketenangan Hati Itu Didapatkan Saat Seseorang Mengkatkan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebagaimana Allah Firmankan Ala Bidhikrillahi Tatma Innul Kulub Eh Ketahulah Dengan Mengingat Allah Maka Hati Itu Menjadi Tenang Menjadi Tentra Ya Bahkan Kalaupun Hati Itu Belum Bisa Memahami Dia Baru Ikutin Gerakannya Saja Gerakan Amalan Salat Di Antaranya Itu Orang-orang Kafir Itu Terkadang Sudah Mendapati Apa Yang Belum Pena Mereka Dapati Selama Hidup Mereka Ustaz Sudah Menyampaikan Sebelum Ada Banyak Orang-orang Kafir Di Negeri Barat Sana Yang Sengaja Mengikuti Gerakan Salat Ketika Ditanya Alasannya Mereka Menjawab Bahwa Mereka Mendapati Ketenangan Jiwa Saat Melakukan Gerakan Gerakan Itu Khususnya Ketika Mereka Tengah Sujud Ada Sesuatu Yang Belum Pernah Mereka Rasakan Apalagi Kalau Mereka Bisa Menyebut Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Saat Itu Mereka Mereka Akan Mendapati Kebahagiaan Yang Hakiki Ikhwafillah Rahiman Allah Wa Iyakum Taib Ma'ah Husnil Amali Wal Munajati A Yang Dilakukan Dengan Husnil Amal Dengan Memperbagus Amalan Dan Bermunajat Munajat Ini Adalah Berbicara Dengan Pembicaraan Rahasia Ya Berbicara Dengan Pembicaraan Yang Rahasia Makanya Dalam Sebuah Hadith Yang Sahih Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Iza Kuntum Thalathan Fala Yatanajat Fala Yatanajat Nani Dunal Akh Kata Nabi Kalau Kalian Tengah Bismillah Kalau Kalian Tengah Bertiga Bersama Kalian Satu Orang Dan Dua Orang Lainnya Maka Kata Nabi Tidak Tidak Boleh Dua Orang Itu Berbicara Dengan Rahasia Berbisik Bisik Tanpa Mengajak Berbicara Orang Yang Ketiga Dan Itulah Yang kita Lakukan Saat Tengah Salat Ya Yuna Yuna Jir Rabbah Eh kita Membicara Dengan Lirih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pembicaraan Yang Lirih Maupun Dengan Keras Itu Sama Bagi Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Sulit Bagi Allah Untuk Mendengar Pembicaraan Hamba Hambanya Ustaz Kalau Semua Manusia Melaksanakan Salat Di Dunia Ini Bagaimana Allah Mendengar Satu Perkataan Iqhwafillah Rahiman Allah Wa Iyakum Inilah Sifat Keagungan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beda Dengan Sifat Makhluk Kalau Kita Mendengar Saat Ada Satu Orang Berbicara Kita Bisa Dengar Dia Apa Yang Diucapkan Secara Jelas Betul Ata Tidak Tapi Kalau Ada Sepuluh Orang Berbicara Berbicara Dalam Satu Waktu Yang Bersamaan Masing-masing Ngomong Dengan Maksudnya Masing-masing Dengan Apa Tujuannya Masing-masing Temanya Masing-masing Beda Kira Kira Kira-kira Bisa Bisa Faham Atau Enggak Gida Hah Enggak Bisa Padahal Dengar Tapi Enggak Enggak Paham Itulah Terbatasnya Sifat Makhluk Itulah Sifat Makhluk Padahal Sama-sama Dibilang Mendengar Kita Bisa Dengar Dan Allah Maha Mendengar Namun Pendengaran Allah Tidak Sama Dengan Pendengaran Makhluknya Sudah Azat Kita Dengarkan Makhluk Bismillah Alhamdulillahi Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wassahbihi Wa Mawalah Waba' Ikhwatal Iman Wa Rahiman Allah Wa Iyakum Maka Syikh Mengatakan Amal Ibadah Solat Yang Dilakukan Dengan Penuh Kekhusyuan Mentadaburi Setiap Yang Dibaca Terlebih Saat Membaca Surat Al-Fatihah Sehingga Membuat Dia Semakin Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ibadah Yang Semacam Ini Yahsululahu Min Thalika Mala Yahsulu Bi'ibadati Ayya Min Adidah Eh Dengan Ibadah Tersebut Dia Akan Mencapai Mendapatkan Apa yang Ia Tidak Dapatkan Dengan Beribadah Beberapa Hari Dengan Ibadah Beberapa Hari Yang Tidak Dilakukan Dengan Penuh Khusyuk Wahyudakhiluhu Min Hubbillah Alladhi An'am Alayhi Bidhalika Malam Yakun Fibali Dan Akan Masuk Kedalam Hatinya Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecintaan Kepada Allah Yang Telah Mengkaruniakan Dan Melimpahkan Nikmat Kepadanya Rasa Cinta Yang Belum Pernah Terbayang Dan Terdetik Di dalam Hatinya Nah Kita Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Paling Kita Cintai Melebihi Apapun Nah Wa Wa Min Hubbir Rasul Alladhi Ja'at Ma'rifatu Hatha Al-Khabar Ala Yadihi Wal Ilmu Alladhi Ja'at Bihi Sunnatuhu Ma La Yuqadar Qadruh Dan Juga Akan Dikarunyai Seseorang Akan Dikarunyai Dikarunyakan Selain Kecintaan Kepada Allah Juga Cinta Kepada Rasulnya Yang Mana Pengetahuan Ini Dan Kebaikan Ini Datang Melalui Melalui Beliau Melalui Beliau Wal Ilm Dan Juga Akan Dikarunyai Ilmu Dikarunyai Ilmu Yang Terkandung Di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Ikhwatal Iman Rahiman Allahu Iyakum Maksudnya Adalah Ilmu Di sini Pemahaman Yang Baik Pemahaman Yang Pemahaman Yang Baik Dan Taufiq Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengamalkannya Nah Ikhwatal Iman Rahiman Allah Iyakum Farahim Allah Abdan Aqbal Ala Rabbihi Bifatihati Alkitab Arifan Lim Aniha Mudri Kalima Ramiha Fa Innah Ulmatlubu Wabihi Yahsul Al-Maksudu Minal Khushu'i Wal Kudu'ah Kata Syir Semoga Allah Merahmati Seorang Hamba Yang Menghadap Kepada Rabbnya Dengan Membaca Fatihah Tilkitab Mengahui Maknanya Dan Juga Memahami Maksudnya Karena Itulah Yang Dibutuhkan Untuk Dapat Sampai Kepada Maksud Daripada Ibadah Tersebut Dan Juga Untuk Dapat Sampai Kepada Khushu' Dan Ketundukan Yang Sempurna Dan Di Di antaranya Kalau Kita Ringkas Al-Quran Itu Berisi Tentang Makna Yang Pertama Keimanan Makna Apa? Keimanan Iman Kepada Allah Iman Kepada Nama Nama Dan Sifat Sifat Kesempurnaan Bagi Allah Iman Kepada Malaikat Malaikatnya Iman Kepada Kitab Kitabnya Iman Kepada Rasul Rasulnya Iman Kepada Hari Kiamat Iman Kepada Kabak Dan Takdirnya Semuanya Yang Berkaitan Dengan Keimanan Termasuk Termasuk Unsur-unsur Yang Termasuk Yang Terkait Dengan Keimanan Termasuk Unsur-unsur Yang Terkait Dengan Iman Tersebut Dimana Iman Itu Bukan Hanya Sebatas Kepercayaan Di Dalam Hati Atau Keyakinan Di Dalam Hati Tapi Juga Dia Diterjemahkan Dengan Perkataan Lisan Dan Juga Perbuatan Anggota Anggota Tubuh Kemudian Yang Kedua Di Antara Yang Terkandung Di Dalam Al-Quran Al-Karim Adalah Yang Berkaitan Dengan Al-Ahqam Hukum-hukum Yang Berkaitan Dengan Hukum-hukum Hukum Di Dalam Keyakinan Hukum Yang Berkaitan Dengan Amal Perbuatan Anggota Badan Solat Zakat Wasa Semuanya Yang Berkaitan Dengan Dengan Hukum Yang Dengannya Seseorang Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Kemudian Juga Poin Yang Ketiga Yang Terkandung Di Dalam Al-Quran Adalah Al-Qasas Kisah Kisah Para Nabi Rasul Kisah Kisah Umat Terdahulu Baik Yang Beriman Maupun Mereka Yang Kafir Dan Dibinasakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mana Dengan Itu Semua Kita Mendapatkan Amunisi Mendapatkan Bahan Bakar Yang Menguatkan Keimanan Kita Mendapatkan Banyak Pelajaran Dalam Kehidupan Ini Sehingga Seseorang Menjadi Lebih Mawas Diri Dan Bijak Dalam Menghadapi Setiap Kejadian Inilah Ringkasan Dari Yang Terkandung Di Dalam Al-Quran Al-Karim Dan Itu Semua Diringkas Di Dalam Surat Al-Fatihah Nah InsyaAllah Kita Mulai Tafsirnya Di Kesempatan Datang Dari Mulai Kalimat Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberkahi Usaha Yang Kita Lakukan Memberkahi Setiap Apa Setiap Amalan Yang kita Lakukan Untuk Mendapatkan Ilmu Agar kita Semakin Dekat Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wa Salallahu Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Salam Subhanakallahu Amin Hamdik Asyadu An la ilaha Illa Anta Astaghfirka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh